Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memberikan motivasi kepada 11.000 penyuluh dan petani yang digelar secara lurik. Menteri Pertanian mengatakan di masa pandemi COVID-19 ini semua terdampak, namun peran penyuluh sehingga pertanian mampu menopang ekonomi bangsa. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BBPP Batang Kaluku Jalan Poros Malino Kabupaten Goa. Syahrul hadir menyampaikan materi pelatihan teknis kepada 11.000 penyuluh dan petani. 120 penyuluh dan petani hadir secara luring, 1.000 orang hadir melalui aplikasi Zoom, dan hampir 11.000 hadir melalui live streaming YouTube. Kegiatan ini mengusung tema pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Deddy Nursyamsi, mengatakan pihaknya rutin melakukan pelatihan untuk penyuluh. BBPP aktif memberi pelatihan mulai dari pemupukan, pengelolaan kesuburan tanah, varietas padi, kedelai, pelatihan kewirausahaan pertanian, hingga pelatihan pemanfaatan kredit usaha rakyat. BBPP juga aktif mengajak dan mengedukasi kalangan milenial untuk terjun mengembangkan pertanian untuk kesejahteraan bangsa. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan pentingnya memperbaiki agama dan pertanian untuk memajukan bangsa. Bersambung... 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 Pertanian membuat Indonesia kuat menghadapi COVID-19 keempat terbesar di dunia setelah China, Amerika, India, dan Indonesia. Dari Kabupaten Goa, Lutfi Ainews melaporkan.